Gak usah pengalihan isu, basi itu beritanya, gak usah pengalihan isu, sekarang kita ngomongin soal perpajakan. Apakah mereka bayar pajak pribadi atau pribadi perusahaan atau perusahaan kepribadi? Akhir-akhir ini nama Sandi Purnama Sar dan Gilang Ritya Pramana sedang diikuti publik bahkan. Nikita Mirzani seringkali menyentil dan memberikan pernyataan yang kontroversi serta menyejutkan suami istri tersebut. Salah satu soal pengakuan Gilang membeli private jet dan akhirnya private jet tersebut nyatanya adalah sewaan. Baru-baru ini kembali Nikita Mirzani memberikan sensasinya. Nah, kembali ia mengungkapkan dalam feed Instagramnya dengan mengunggah unggahan dari pastawa Justinus. Wow, gurih. Dijian pajak RI setahun omset 7,2 triliun berarti mengunggung PPN 10% saja itu 720M tinggal cocokin SPT-nya. Dan di headline berita yang lain menyebutkan juga bahwa Kristus Juragan 1999 klaim penjualan MSG capai 600 miliar per bulan. Hidup akhirnya Nikita pun menyentil. Staf khusus Menteri Keuangan sudah angkat bicara lalu apakah Juragan 1999 dan istrinya masih aman-aman saja kah? Nih, ya gue ajarin walaupun gue gak pinter-pinter banget di dunia usaha, tapi gue paham usaha. Buat Kristus Juragan, jika memang punya uang dari usaha A atau punya uang dari jin, misalnya ya, lalu punya saldo yang banyak lebih baik aku sisi perusahaan kecil yang butuh modal. Seperti mereka yang butuhkan bantuan permodalan daripada uang. Gak jelas lo itu tebar atau lo bagi-bagiin ke orang kaya yang gak perlu atau ke artis yang cuma mamatin lo aja. Setelah lo aku sisi, lalu lo pamerin dulu ke netizen bahwa lo punya usaha A, B, C, D, dan seterusnya. Itu usaha sah kalian akun akui, milik, aku akuin milik kalian karena lo beli sahamnya. Kalau padahalnya kalian mau flexing tetap dari uang jin pun, netizen gak akan bertanya dari mana kalian itu lo itu jangan flexing dengan fondasinya usaha skincare doang. Itu namanya kalian sendiri menyerahkan diri kalian untuk pertanyakan, anak SMP aja bisa hitung hasil skincare berapa sampai mampu beli yang sudah lo buatin konten sama influencer dan artis ternama yang sekarang pada diem gak ada satupun artis sama influencer yang udah makan datu lo, bantuin lo. Pada kemana tuh? Sebagai pintu agar terkuat, ngepet dimana kasih tau netizen jangan flit info biar semua kaya gak ada yang iri. Jangan pasang muka, walaupun gue pembuka pintu bagi penyelidikan tapi gak usah bilang terima kasih ke gue ya netizen. Kalau udah kayak gini, masa siapa tuh negara sama dikot pajak masih diem-diem aja? Ya, juragan sembilan kalau mau klaim tuh yang masuk akal aja, masa iya 60M per bulan, bulan apa lo woy? Dirang ke penghasilan satu bulan 5M atau 8M deh masih masuk akal. Ntar pas klarifikasi jangan pelimpan dan lo gak boleh batasin pertanyaan ke wartawan. Dan sekaligus gue mau ikutan nanya kata Nikita Mirzani. Ya, Sandi pun mengungkapkan dan membahas masalah fenomena hoax menyinggung Nikita Mirzani. Hal tersebut tentunya kita sudah pada paham. Kayaannya terus dipertanyakan publik. Sandi Pramasari langsung menyinggung soal fenomena hoax. Sentilan itu dituliskan Sandi saat membagikan video sedang berlibur bersama suaminya di luar negeri. Di kolom caption, Sandi juga menyentil pemberitaan di luar sana yang belum tentu benar soal kehidupannya. Menurut sahabat Maharani Kemala itu fenomena tersebut terjadi karena kekuatan dari ucapan seseorang yang mudah dipercaya meski kebenarannya belum terbukti. Belajar tentang fenomena, at least hoax, dan dimana-mana, you know why? Karena yang kuat menyuarakan itu yang dipercaya walaupun gak benar tulis Sandi. Melihat kolom komentar, para netizen meributkan sikap Sandi yang dianggap tak mengakui fakta yang ada. Terlebih soal private jet yang sudah diakui suaminya bahwa pesawat itu hanya sewaan semata. Kan sudah diakui sewaan bahwa tulis salah satu netizen. Mulai pembelaan diri sepertinya pungkas yang lainnya. Sementara itu beberapa netizen menduga jika caption yang dituliskan oleh Sandi tersebut ditujukan untuk Nikita Mirzani. Berani nih nyinggungnya siap-siap aja apakin dibongkar tulis netizen. Berani ya cuma nyinggungnya aja sahut yang lainnya. Tentu kejadian private jet yang kemarin dan kemudian diakuin sewaan oleh Juragan 99 dan Sandi melalui pengacaranya menjadi pelajaran bagi pabrik. Tentunya bahwa mencari rezeki setidak instan dan mudah perlu proses panjang. Makanya kecurigaan hal itu bermula dari ditangkapnya beberapa afiliator yang dengan cepat mereka menuju kaya raya. Namun nyatanya akhirnya terbongkar bahwa hasil dari uang mereka merupakan dari proses judi online. Tentu hal itu akhirnya merembes kepada Sandi dan Gilang dengan usia yang masih muda dan dia bukan dari keturunan orang kaya sebelumnya. Namun ia bisa menaiki, memfasilitasi dirinya dan mengakui bahwa punya jet pribadi. Hal itulah bermulanya seperti kita tahu afiliator sebelumnya Indra Ken dan Doni Salmanan yang masih muda dan tiba-tiba kaya raya luar biasa. Tentu hal itulah akhirnya yang membuat Gilang dan Sandi akhirnya juga dikulik. Apalagi Nikita Mirzani santar menyuarakan dan mencurigai terkait privat jet serta kepemilikan usaha mereka. Yang dianggap oleh Nikita terlalu berlebihan. Dan inilah berbagai komentar dari para netizen terkait hal tersebut. Silahkan kalian simak bagaimana kira-kira menurut kalian. Dan nanti kalian kasih komentar terkait hal tersebut guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!